Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah pengalaman horror supir mobil rental yang diteror kuntilanak penunggu jembatan. Waktu itu, Tarno dapat job mengantar rombongan santri dari Pekalongan menuju ke suatu tempat. Singkat kata, acara sudah selesai dan Tarno mengantar rombongan tersebut pulang ke Pekalongan. Sampai di Pekalongan sekitar jam 1 malam. Kebetulan pas Jumat Kliwon. Karena tempat para santri itu terletak di daerah perbatasan antara Pekalongan dan Batak Pedalaman, pulangnya Tarno tidak melewati jalan Pantura, melainkan melewati jalan alternatif Pekalongan Batak via Padansari, Warung Asam, Wono Tunggal. Kala itu Tarno menyetir mobil sendirian di tengah malam. Dan malam Jumat Kliwon pula. Dia melewati jalan yang sepi. Jalan tersebut kanan kirinya masih banyak ditumbuhi pohon-pohon dan masih jarang rumah-rumah penduduk. Sesampainya di daerah Pandansari, Tarno melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Kelendo. Di dekat jembatan itu ada sebuah kuburan, namanya Kuburan Pungangan. Ketika mobil memasuki jembatan, tercium bau wangi bunga melati yang sangat menyengat dan sesekali bergantian dengan bau bangkai yang juga menyengat. Spontan Tengguk Tarno langsung merinding. Tiba-tiba terlihat di pinggir jembatan, ada seorang perempuan memakai gaun putih. Namun Tarno berusaha untuk tetap tenang. Hingga 10 meter setelah melewati jembatan Kelendo, ketika Tarno mengecek kondisi jalanan yang telah dilaluinya via kecah spion dalam mobilnya, yaitu spion tengah. Terlihat seorang perempuan tengah duduk di jok belakang sebelah kanan mobilnya. Perempuan itu berbaju putih, dengan rambut panjang, menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya. Tarno kaget bukan kepalang. Spontan, Tarno menengok ke belakang, namun tidak ada apa-apa di jok belakang. Tarno berusaha mengendalikan mobilnya, walau perasaan takut luar biasa menghinggapi perasaannya. Satu hal yang dikhawatirkan Tarno, yaitu bila tiba-tiba kuntilanak yang duduk di jok belakang itu tahu-tahu mencekik leher dan menggigitnya. Kembali Tarno menatap ke depan. Karena rasa cemas dan takut, Tarno kembali melihat kekaca spion tengahnya, dan kuntilanak tersebut terlihat kembali sedang duduk di jok paling belakang sebelah kanan. Kali ini Tarno tidak berani menengok ke belakang lagi, mulutnya seperti terkunci. Jangankan mau teriak, mau berdehem saja nggak bisa. Tarno berusaha memaju mobilnya agar segera sampai di perkampungan. Dan tak berapa lama kemudian, sampai juga Tarno di sebuah perkampungan penduduk. Segera Tarno membuka pintu dan melompat tanpa menengok ke belakang lagi. Tarno langsung menuju ke sebuah rumah warga. Tak peduli di tengah malam, Tarno menggedar-gedar pintu rumah tersebut dengan harapan ada seseorang yang mau menolongnya. Pak, tolong buka pintunya, Pak, teriaknya. Ditunggu hingga 15 menit, pemilik rumah tetap tidak membukakan pintu. Rasa takut, cemas, dan merinding bercampur menjadi satu. Tarno berusaha membalikkan badannya sembari melihat mobilnya. Dan ternyata, makhluk lelembut tadi sudah tidak terlihat lagi. Namun, Tarno tetap tidak berani kembali ke dalam mobil. Dia merasa ngeri, kalau nanti tiba-tiba kuntilelaknya nongol lagi. Tarno berusaha menghubungi teman-temannya via telpon genggam. Namun naas, hampir semuanya tidak ada yang menjawab. Tarno masih duduk bersimpuh di depan pintu rumah warga. Tarno mencoba lagi menelpon salah satu temannya yang tinggal di daerah Siwatu, namanya Engkus. Rupanya Engkus mengangkat telponnya dan terjadilah percakapan di antara mereka. Halo, Kus. Halo, no. Ada apa, no? Lagi-lagi buta begini menelpon. Ini, Kus. Saya butuh bantuan. Lampu dapat mobil saya mati. Tarno sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena khawatir Engkus tidak mau membantunya. Kamu sekarang posisi di mana? Saya di desa Kaliware, Engkus. Tolong segera kamu ke sini jemput saya ya. Oke. Saya segera meluncur ke sana dengan sepeda motor. Tarno kegirangan karena akhirnya ada temannya yang mau menjemputnya. Sembari menunggu Engkus, Tarno menyetel musik keras-keras di HP-nya. Sembari menikmati sebatang rokok. Setengah jam pun berlalu, sampai juga Engkus di lokasi di mana Tarno berada. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka berdua bersama-sama mengecek lampu mobil. Tarno tetap merasa was-was, namun dia tetap tidak menceritakan kejadian seram yang barusan dialaminya kepada Engkus. Dan setelah dicek, Ah, lampunya normal tuh. Masih bisa menyala, bujar Engkus. Tapi tadi lampunya mati, Gus. Jawab Tarno berbohong. Ya sudah, kita pulang saja. Saya nyetir mobil di depan, tamu mengikuti aku dari belakang dengan sepeda motor, sambung Tarno. Dan mereka berdua pulang dengan kendaraan beriringan. Tarno menggunakan mobil dan Engkus mengikutinya dari belakang dengan sepeda motornya. Selama perjalanan dari Kaliwareng hingga tempat rental mobil di Batang, Tarno tidak merasakan hal-hal aneh lagi. Tarno pikir paling gudelanaknya sudah pulang kembali ke kuburan Pungangan. Sesampainya di Batang, Tarno turun dari mobil dan mengajak Engkus untuk masuk rumah. Namun ketika Tarno menghampiri Engkus, ternyata Engkus lagi berdiri mematung seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Kus, ayo masuk. Ujar Tarno sambil segera memegang tangan Engkus dan menariknya masuk ke dalam rumah. Tarno melihat tangan dan kaki Engkus kemetaran. Segera mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah minum air putih dan kondisi agak tenang, Engkus baru cerita. Ketika dia naik sepeda motor di belakang mobil Tarno, menurut penglihatan Engkus, mobil Tarno bergerak naik turun seperti ada sesuatu yang duduk sambil bergoyang-goyang di atas mobil. Dan lama-lama, terlihat sesosok kuntil anak tengah duduk di atas kap mobil Tarno hingga mereka sampai di tempat rental mobil. Akhirnya mereka berdua tidak bisa tidur hingga pagi tiba. Dan keesokan harinya, Engkus jatuh sakit. Namun bisa sembuh setelah dipanggilkan seorang kiai. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa di daerah Padansari setiap malam Jumat memang sangat anggar. Penduduk setempat tidak ada yang berani melewati jembatan Klendo bila malam hari tiba. Demikianlah kisah tentang seorang sopir mobil rental yang bertemu dengan kuntil anak penunggu jembatan. Buat kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini jumpa lagi di video berikutnya.